Sekarang kan makin banyak nih selebriti tanah air yang berbisnis. Salah satunya Gisela Anastasia yang belum lama ini luncuri brand make up. Woy, bisnis sudah punya bisnis ya. Menyasar berbagai kalangan bisnis baru dari Gisela ini mendapat dukungan dari sang mantan suami Gading Martin. Penyanyi Gisela Anastasia akhirnya mengikuti jejak sejumlah publik figur dengan menggeluti bisnis make up. Gisela pun mengusung konsep make up ekonomis agar dapat dijangkau semua kalangan. Jadi ini bisnis terbaru aku, Madam G. Ini tuh make up line Gisela. Kenapa namanya Madam G? Karena kan G, G batu Inggrisnya. Ya simple aja jadi G, Madam G. Jadi mengusung tema retro-retro vintage yang madem banget gitu. Jadi ya keluarlah produk ini dengan segala packaging yang disesuaikan. Dan juga harga yang sangat disesuaikan untuk kantong-kantong teman-teman semuanya. Dari mulai anak sekolah pasti udah bisa pake, udah bisa beli. Karena harganya murah meriah. Besarnya minat masyarakat terhadap fashion and beauty jadi alasan Gisela ikut berkecimpung di bisnis ini. Iya, jadi kalau bisnis kan memang pasti pengen nyoba-nyoba-nyoba. Dan bisnis make up kan banyak banget. Sebenarnya ngerasa memang sangat menjanjikan, betul. Jadi aku terjun ke sini, kebetulan ketemu partner yang tepat, yang aku percaya juga. Mereka juga punya satu visi-misi yang sama. Puji Tuhan, sambutan dari masyarakatnya gede banget, bagus banget. Meski telah berpisah dengan Gading Martin, ibu dari gen kita ini mengaku masih tetap menjalin hubungan baik dengan sang mantas Sony. Terbukti dengan dukungan yang diberikan Gading terhadap Gisela dalam bisnis darunya. Mbak Gading support banget pastinya gitu. Aku bilang, aku Mbak Damji dulu ya, oh iya non-gip. Gempi gak ikut. Kalau misalnya Gempi ikut, nanti acaranya berubah. Bukan non-sigma Damji, tapi main bersama Gempi. Karena semua akan nisah story sama Gempi, anak saya bete, nangis lah, saya udah tahu bakalan gimana. Jadi hari ini, titipin ke bapaknya, tolong dulu.